Pasti kalian penasaran kan? Siapa sih sebenernya Furina itu? Oke, jadi gue bakal ceritain. Halo, Mai disini. Jadi di video kali ini, gue bakal ngebahas siapa sebenernya Furina itu. Wait, sebelum itu, buat kalian yang mau namain Primojem buat gaca, kalian bisa ke website lapakuda.com Terus kalian cari tuh Genshin Impact. Tinggal masukin UID kalian dan pilih mau top up apa. Terus pilih juga paymentnya dan isi nomor telepon kalian. Habis kalian transfer, itu pesanannya langsung masuk lho. Prosesnya cepet banget kalau mau top up di lapakuda.com ya. Kalian juga bisa follow IG-nya, atlapakuda. Pakai kode promo Maisa, dapatkan diskon hingga 100 ribu. Jadi gini awal mulanya. Si Drake Nave, ayah dari Fatui, itu dia ceritain pertemuan dia pertama kali dengan Furina. Mereka tuh bertemu tanpa sengaja. Terus, Nave samperin si Furina ini. Tapi Furina ini tampak ketakutan. Sikapnya tuh gak selayaknya Arkon gitu. Masa Arkon pernah akut? Dan dia juga gak bawa gnosis. Dari situlah mulailah kecurigaan kita terhadap Furina. Oke, singkat cerita. Jadi ada salah satu kota di Fontaine, itu namanya Poison. Itu tiba-tiba dilanda bencana. Jadi ada air laut primordial tuh naik gitu. Dan melenyapkan banyak orang di Poison. Oh iya, kalau kalian gak tau apa itu air laut primordial, itu air yang bisa melarutkan atau melenyapkan orang asli Fontaine. Hal ini tuh sangat membuat resah. Karena apa? Karena sebelumnya tuh ada juga ramahan Fontaine. Yang katanya itu Fontaine tuh bakal tenggelam gitu. Dan bakal melarutkan, melenyapkan warganya. Dan hanya tersisakan satu Arkon Hydro sendirian. Akhirnya kita, traveler, itu mau menyelidiki reruntuhan Poison. Untuk mengetahui detail ramahan Fontaine yang telah membuat resah. Karena katanya ada sesuatu di sana. Lalu ditemukanlah batu yang terukir gambar yang berisi tentang ramahan Fontaine. Jadi di gambarnya itu, yang pertama ada gambar kayak orang lagi berlutut. Menghadap ke arah langit. Terus juga ada gambar kayak Arkon Hydro tuh kayak lagi jatuh gitu. Terus dikelilingin orang-orang. Di batu yang terakhir itu ada gambar kayak Arkon tuh lagi duduk sendirian gitu. Itu tuh kayak ramalannya gitu. Bahwa nanti akan menyisakan Arkon sendirian. Nah akhirnya Nufilet mau mencoba menafsirkannya juga tentang batu itu. Tapi kan karena dia batunya tuh ada sebenarnya ada empat kurang satu. Jadi dia kayak miss gitu. Ada yang miss. Jadi pengen membicarakan hal ini tentang ramah ini ke Furinanya langsung. Tapi si Furinanya ini kayak tidak tahu menahu. Seperti menyembunyikan sesuatu. Dia gak mau berbicara sama sekali. Terus pada akhirnya Nufilet ini mencari cara agar Furinanya ini mau membuka mulutnya. Dengan cara mengadilinya. Gila. Mengadili seorang Arkon. Dewa. Lalu Traveler ini mengajukan tuntutan atas penipuan. Bahwa Furinanya ini sebenarnya bukanlah seorang Arkan Hydro. Furinanya terus-terusan membantah. Dan bilang bahwa dia tuh Arkan Hydro yang sebenarnya. Sampai tiba saat Navia itu tiba-tiba membawa air lau primordial. Nafia bilang kalau emang dia Arkon bisa gak nyentuh air itu? Karena kan kalau misalkan manusia itu kalau nyentuh itu pasti bakal larut kan. Nah dia Arkan. Harusnya kalau emang Arkan dia bakal berani dong. Karena dia Arkan. Lalu Furinanya dengan ketakutan dia memasukkan tangannya ke dalam situ. Lalu apa yang terjadi? Dia tidak larut dalam air itu guys. Tapi setelah itu dia dianalisa oleh si Gewinnya. Gak tau baca gimana. Kok si Gewin? Nah tangannya ini terdapat kemerahan. Karena efek samping dosis kecil air primordial. Nah itu membuktikan bahwa dia hanyalah manusia biasa. Setelah itu Oratris alat pengadilan itu membuat keputusan. Apakah Furinanya ini bersalah di pengadilan ini? Lalu hasil Oratris bilang Arkan Hydro bersalah. Hukuman mati. Arkan Hydro mendapatkan hukuman mati. Tapi disebutkan di situ bahwa Arkan Hydro bersalah. Sedangkan Furina ini bukanlah Arkan yang sebenarnya. Ternyata ada Arkan Vokalors dibalik semua ini. Dia tiba-tiba muncul dari situ. Dan menceritakan semuanya ke Nufilet. Vokalors bilang bahwa ramalan itu pasti terjadi. Tapi masih ada cara menyelamatkan warga Fontaine. Yaitu dengan cara menipu prinsip langit. Prinsip langit itu mungkin menipu Kelestia atau menipu takdir ya. Jadi diceritain bahwa Vokalors ini memisahkan diri manusianya dengan diri dewanya. Manusia itu ialah Furina. Nah Furina ini menjalani hidupnya dengan berpura-pura menjadi Arkan selama 500 tahun. Dengan berakting seolah-olah dia itu Arkan yang asli. 500 tahun Furina berakting. Agar Vokalors bisa mengumpulkan banyak Indenisium dari dalam Oratris. Jadi itu adalah komponen dalam Oratris yang Indenisium. Karena sumber energi dan kekuatan itu tuh dari Indenisium itu. Makanya dia mungkin butuh 500 tahun lamanya untuk mengumpulkan semua energi biar sampai maksimal. Nah Oratris ini dibangun agar dapat mengadili Arkan Hydro dan menebus dosa Arkan Hydro sebelumnya. Yaitu dosa Arkan Hydro Igeria. Yang merubah Oseanit menjadi manusia. Karena hal ini tuh melanggar prinsip langit. Itu dosanya guys. Makanya warga Fontaine tuh bisa larut ke dalam air laut primordial. Karena itu. Karena dia sebelumnya adalah Oseanit. Semua warga Fontaine itu ternyata aslinya bukan manusia guys. Tapi Oseanit. Karena itu hanya kekuatan Oratris yang bisa menghancurkan Arkan Hydro. Lalu tiba saatnya Arkan Hydro diadili. Oseanit. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Singkat cerita. Terjadilah ramalan air laut yang menenggalamkan warga Fontaine dan menyisakan Purina disana. Namun warga Fontaine ini bisa survive dari hal tersebut. Karena dosa-dosanya itu telah dibersihkan oleh perbuatan Vokalors. Jangan lupa. 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 Vokalors. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Jangan lupa. Comment sama subscribe. Jangan lupa. 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 Jangan lupa.